Informasi selanjutnya, Saudara Antisipasi Penularan Penyakit Anjing ke Manusia, Dinas Peternakan dan Kesehatan Kota Semarang bersama dengan Klinik Hewan memberikan vitamin serta penyuntikan antirabies ke 226 anjing. 226 anjing ini merupakan temuan polisi yang menggagalkan pengiriman anjing-anjing yang dijual untuk dikonsumsi. 226 anjing yang berhasil diamankan floresta besemarang telah dilakukan penyuntikan vitamin serta pemberian obat antirabies oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Semarang. Bersama dengan Persatuan Dokter Hewan Kota Semarang, satu persatu anjing disuntik dan diberi tanda bagi yang sudah dirawat. Selain memberi vitamin, ratusan anjing juga diberikan obat antirabies agar tidak menular ke manusia. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Semarang, peran kami adalah mengirimkan tenaga medis, dokter hewan, dan para medik. Secara khusus hari ini juga kami ada bantuan dari para dokter hewan dari PDHI, Persatuan Dokter Hewan Indonesia, yang support dalam hal ini dari pagi sampai dengan siang ini kami melakukan pengecekan kesehatan, pemberian injeksi multivitamin, kemudian obat putuh, juga pokok batan tadi ada beberapa juga yang masih bincang karena luka, sepanjang perjalanan mereka diikat, ada luka, dan lain sebagainya. Sebelumnya, polisi telah menetapkan lima orang sebagai tersangka terkait kasus pengiriman 226 anjing dari Subang, Jawa Barat, ke Solo, Jawa Tengah. Polisi terus mendalami adanya beberapa dokumen seperti surat jalan dari polisi dan surat keterangan kesehatan hewan yang diduga dipalsukan. Penyiksaan anjing dan seterusnya ini sudah ditetapkan oleh penyidik lima tersangka. Tersangka utamanya adalah inisial DH, kemudian empat lainnya, driver dan seterusnya itu ikut serta membantu. Kalau DH berperan sebuah? DH yang memesan, kan, dari sana. Oh, itu warga Solo atau warga? Ya, warga Gemolong, Kabupaten Selatan. Itu memang sengaja untuk dikonsumsi anjing-anjing itu? Keterangan sementaranya begitu. Kalau ini baru transaksi pertama atau seburun-seburunnya untuk? Sudah beberapa kali. Jumlah yang ambil samain ya? Ratu-sat. Ratu-sat. Ratu-ruunan ekor anjing. Bahkan surat-suratnya dapat, surat-suratnya justru dapat tersujuan dari kepolisian. Sebelumnya, petugas unit reskrim Polresta Bessemarang menangkap lima orang yang membawa 226 anjing di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Truk yang tengah dalam perjalanan dari Subang menuju Solo kemudian dibawa ke Polresta Bessemarang untuk diperiksa. Saat didalami, anjing-anjing ini kondisinya terbungkus karung dan digantung di dalam baktruk. Menurut informasi yang didapat polisi, pengiriman anjing-anjing yang akan dijual dagingnya ini sudah terendu sejak 23 Desember 2023 lalu. Kini, kelima tersangka dikenai dengan pasal peternakan dan kesehatan hewan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Sementara, Dinas Kesehatan Kota Semarang bersama dengan Perkumpulan Dokter Hewan Kota Semarang terus melakukan perawatan secara berkala kepada ratusan anjing yang ditangkap. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.